Shalom Jemaah Tuhan, hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan mengenai roh kudus dan apa yang dia lakukannya di dalam hidup setiap kita. Yohanes 16 ayat yang ke-14 berkata, Roh kudus, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Garis bawahi kata, memuliakan dan diterima. Nah, roh kudus akan memuliakan Yesus. Kalau kita merenungkan sejenak, kapan momen di dalam kehidupan Yesus selama 33,5 tahun di dunia ini? Kapan momen yang paling meninggikan Yesus? Kapan momen yang paling memuliakan Yesus? Dalam Filipi 2, ayat yang ke-8 sampai ke-9 dikatakan, Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati dikai salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengharuniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi pertanyaannya, kapan Yesus dimuliakan? Di momen apa Yesus dimuliakan? Ketika momen di mana dia disalibkan. Ketika dia dipaku dikai salib, menyelesaikan seluruh tanggung jawab kita, yang harusnya kita dihukum, yang harusnya kita menerima kutub akibat pelanggaran dan dosa kita. Tetapi kita ditanggung hukumannya oleh Yesus. Artinya hari ini kamu bisa berkata bahwa Yesus telah membenarkan kita. Yesus telah satu kali menguduskan kita. Firman Tuhan berkata, dan karena kehendak inilah, ia telah menguduskan kita satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dan sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan mereka yang ia kuduskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kesaksian roh kudus di dalam hati kita. Inilah yang dia beritakan. Kalau tadi kita lihat di Yohanes 16 ayat yang ke-14, bahwa ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apa yang diterima Yesus Bapak Ibu Saudara dikai salib. Apa yang dia achieve dikai salib. Apa yang dia capai dikai salib. Apa yang dia sedang bayar. Semua akibat dosa dan pelanggaran kita, termasuk sakit-penyakit yang kamu sedang derita mungkin. Termasuk migren yang sedang kamu alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kamu menyaksikan firman Tuhan ini, ketahui lah bahwa karya Kristus telah cukup menyembuhkan kamu. Karya Kristus bilur-bilurnya telah menyembuhkan kamu. Karya Kristus dikai salib telah menyelesaikan kemiskinanmu, kemiskinan orang tuamu, kemiskinan keluargamu. Sehingga firman Tuhan berkata, ia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin harusnya menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah yang Yesus terima dikai salib. Dan inilah yang Rung Kudus beritakan kepada kita baik malah. Firman Tuhan berkata bahwa, Ibrani 10 ayat 15-17, dan tentang hal itu Rung Kudus juga memberi kesaksian pada kita. Inilah yang Rung Kudus ingatkan kepada kita. Bahwa perjanjian yang kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Kata mereka itu tidak merujuk kepada seluruh umat manusia. Tapi kata mereka itu merujuk kepada sekelompok orang dengan klasifikasi tertentu. Nama klasifikasinya adalah percaya Yesus. Nah kalau itu Anda Bapak Ibu Saudara, Anda masuk ke dalam klasifikasi mereka. Jadi setiap kali disebutkan kata mereka di dalam ayat ini, janji ini buat Anda dan saya yang percaya Yesus. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan menaruhkan hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan di dalam akal budi mereka. Dan aku tidak akan mengingat-ingat dosa dan pelanggaran mereka. Kalau di perjanjian lama, kalau di dalam hukum tawarat firman Tuhan berkata, aku akan mengingat kesalahan mereka. Aku akan menghukum mereka bahkan sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Artinya anaknya cucu kita dan cucunya cucu kita. Bapak Ibu Saudara, bahkan di perjanjian baru, aku tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Yesus telah mengampuni kita sekali untuk selama-lamanya. Dia telah menghuduskan kita. Dia telah menyempurniakan kita. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, kamu layak, kamu berhak menerima janji Allah. Kamu telah dibenarkan. Dan kamu bisa berjalan, beraktifitas dengan kenyataan ini. Bahwa kamu adalah orang yang telah dikuduskan Allah. Benroh Kudus akan selalu mengingatkan dan memberitakan hal itu dalam hati. Luar biasa berkati-kati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!